5. Ayam Geprek Berkah bagi pecinta kuliner di tengah pandemi COVID-19. Rahmi Avivi yang merupakan owner ayam Geprek Berkah ini mengatakan, meski harganya murah, ia tidak mengabaikan kualitas dan cita rasa yang enak. Potongan ayam yang digoreng ala fried chicken dan kulminasinya disesuaikan perporsinya. Hadirnya Geprek Berkah ini di Kota PSU untuk memberikan referensi kepada masyarakat di Kota PSU untuk menikmati Geprek Berkah dengan berbagai macam rasa dan harga yang murah dan rasa nakikmat. Sementara itu, salah seorang masyarakat pecinta kuliner pedas Tuti Erlina mengukapkan, dengan hadirnya ayam Geprek Berkah yang memiliki rasa enak dan pedas ini dapat menjadi salah satu referensinya untuk mencicipi kuliner di Kota Paikombo. Nah, bagi masyarakat yang ingin mencicipi ayam Geprek Berkah, dapat langsung datang di kawasan Kota Nanampe, Kelurahan Pari Rantang. Dari Kota Paikombo, Tim Liputan, Denai TV Kota Nanampe, Kelurahan Pari Rantang. Kota Nanampe, Kelurahan Pari Rantang.